Oke guys, kembali lagi di channel Ho Keren! Nah, jadi di video kali ini gue mau bahas lagi tentang Tretan Arena ya. Jadi ini salah satu game yang paling ditunggu-tunggu juga ya sama para pemain game-game NFT ya, karena gameplaynya ini seru banget. Jadi buat kalian yang kemarin udah nyobain juga waktu open beta-nya itu, kalian udah kebayang juga ya gameplaynya kayak apa. Yang belum tau gameplaynya kayak apa dan mau liat-liat dulu, silahkan nonton videonya di atas ya. Nah, tapi sekarang ini open beta-nya udah selesai ya. Jadi mereka ini lagi siap-siap mau launching game sebetulnya, jadi sekarang ini mereka lagi jualan Tretan Box-nya ya, yang nanti gue bakal ajarin juga gimana caranya supaya kalian bisa beli Tretan Box ini ya. Jadi Tretan Box ini sama kayak waktu open beta ya, ini tuh nanti isinya hero-hero, cuma bedanya waktu open beta kan itu kita dikasih gratis ya. Kalau sekarang kita udah bisa beli betulan gitu ya, pakai uang betulan. Nah, jadi buat kalian yang gak pengen tinggalan sama update-update terbaru, gameplay-gameplay, tutorial, tips and tricks tentang game-game NFT seperti ini, jangan lupa di-subscribe ya, di-subscribe, karena gratis tapi bisa bikin cuan, apalagi kalian juga bisa punya kesempatan untuk dapet scholarship tuh ya dari gue untuk nanti setiap kelipatan 10.000 subscriber. Jangan lupa di-like sama share juga, karena itu bisa bantu channel gue bertumbuh lagi. Yang mau diskusi, ngobrol-ngobrol tentang game-game NFT seperti ini, silahkan join Discord channel gue juga ya, linknya ada di bawah. Tapi perlu gue ingatkan juga, semua video gue itu bukanlah ajak untuk bermain game-game NFT seperti ini, bukanlah ajak untuk berinvestasi juga, jadi pastiin kalian lakuin research kalian sendiri dulu, jadi segala keuntungan, segala kerugian itu ada di tangan kalian gitu ya. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung aja masuk ke videonya ya. Let's go! Nah, jadi di video kali ini gue mau ngasih liat ya gimana caranya kita udah bisa mulai beli Tetan Box ini untuk siap-siap main Tetan Arena. Sebetulnya ini gamenya free-to-play sih tapi ya, jadi nanti kalian bakal dapet hero yang Raiden ini, cuma yang free hero ini, play to arena nanti bakal terbatas gitu ya, dibandingkan hero-hero yang kalian bisa dapetin di Tetan Box-nya. Nah, jadi tapi nanti sebetulnya caranya sama aja ini, sama waktu di Open Beta ya. Jadi kalian tinggal ke websitenya aja, terus kalian perlu ke Marketplace. Nah, kalau di Marketplace, kalian itu waktu Open Beta kan udah sempet bikin account ya. Nah, itu tuh accountnya ke-reset semua ya. Ini udah di MyNet ya. Kalau yang kemarin ini kan waktu Open Beta itu di TestNet. Jadi kalian perlu bikin ID baru lagi gitu. Cuma pake email yang sama juga gak apa-apa sih ya. Gue juga pake email yang sama. Nah, perlu gue ingatkan juga, ini nanti waktu kalian bikin account itu tuh sama kayak waktu Open Beta ya. Jadi kalian perlu Metamask juga untuk wallet kalian ya. Nah, kalau kalian udah punya Metamask-nya, kalian tinggal klik Connect Wallet aja, terus klik yang Login with Metamask ya. Nah, nanti dia bakal muncul pilihan kayak gini. Ada pilihan Link to Existing Game Account, ada pilihan Create New Game Account. Create New Game Account aja ya. Walaupun kalian udah ikutan Open Beta-nya kemarin. Nah, itu kalian tinggal masukin aja email kalian. Ini gue ngasal aja ya. lalala.gmail.com gitu ya. Terus kalau misalnya kalian udah ketik email kalian, kalian tinggal klik Send Code via Email aja. Nanti kalian perlu buka email kalian, terus lihat ada email yang dari Wolfen ya. Terus di situ di emailnya ada kodenya. Nanti kalian masukin kodenya ke dalam sini. Terus klik Create Account gitu ya. Gitu aja ya bikin akunnya gampang banget ya. Sama kayak waktu di Open Beta. Nah, terus kalau misalnya kalian udah bikin account ya, kalian tuh bisa ke bagian Titan Box ya. Nah, ini ya. Nah, jadi disini ada timernya ya. Jadi ini tuh akan bisa mulai dibelinya, mulai jam 7 malam tanggal 19 November ya, alias hari ini sih. Nanti jam 7 malam ya. Ini kayaknya kemungkinan gue bakal uploadnya sore-sore sih ya. Jadi kalian waktu jam 7 malam, itu udah bisa siap-siap beli Titan Box-nya. Nah, jadi sebetulnya ini tuh early sales yang kedua gitu ya, dari Titan Box ini. Jadi, cuma gue juga kemarin ini terlambat ya. Gue pengen beli yang Epic Box, sebetulnya cuma keburu keabisan gitu. Jadi pastiin kalau misalnya kalian mau beli box ini, kalian pasang alarm gitu jam 7 malam, karena kemarin sih abisnya cepet banget gitu ya. Jadi nanti total yang dijual tuh ada sekitar 50 ribu ya. Jadi yang Common itu ada 30 ribu, yang Epic Box itu ada 16.500, dan yang Legendary Box itu ada 3.500 box. Terus masing-masing harganya yang Common Box itu 100 BUSD, terus kalau yang Epic Box itu BUSD juga, tapi harganya 200 BUSD. Nah, tapi kalau yang Legendary Box itu kalian perlu belinya dalam bentuk THG token gitu ya. Nanti gue bakal ngasih lihat juga gimana caranya kalian beli THG tokennya ya. Nah, tapi ini ada Oracle-nya, jadi sebetulnya kira-kira harganya itu selalu sekitar 1.000 dolar si Legendary Box ini ya. Nah, terus bedanya apa sih tiap box ini ya? Jadi di Common Box ini sebetulnya paling mungkin dapet itu hero-hero yang Common gitu ya. Tapi seperti yang udah gue jelasin juga di video sebelumnya tentang Tetan Arena, jadi kalau hero di Tetan Arena ini udah nyatu sama skinnya ya. Jadi kalian tuh bisa dapet Common Hero, tapi bisa dapet skinnya yang Rare. Atau kalian bisa dapet Common Hero, tapi skinnya yang Mythic gitu. Jadi itu ada kemungkinan 18%nya untuk yang Mythic. Nah, tapi kalau misalnya nanti kalian hoki gitu dapet yang Epic Hero, itu tuh skinnya bisa dapetnya yang normal, bisa dapet yang Rare, bisa dapet yang Mythic gitu. Jadi ini ada persentase-persentase kemungkinan dapetnya gitu ya. Dan ini kemungkinan dapet Legendary Hero-nya kecil banget disini ya, cuma 0,05. Terus kalau kalian mau liat-liat hero-nya bisa dapet apa aja, ini kalian bisa scroll ke bawah. Terus di yang Epic Box ini paling besarnya dapet kesempatan yang hero-hero Epic gitu, cuma bisa juga ini dapet hero yang Common gitu. Jadi hati-hati aja kalau misalnya kalian yang gak bakat nge-gacha gitu ya kayak gue, ini bisa dapet hero-hero yang Common juga gitu ya. Nah, tapi bisa tetap dapet yang Legendary Hero juga, yang normal skin, cuma kemungkinan cuma 0,3% gitu ya. Nah, kalau kalian yang pengen banget Legendary Hero, itu tuh kalian bisa belinya yang Legendary Box ya. Nah, yang Legendary Box itu kalian gak mungkin dapet yang Common Hero, kalian gak mungkin dapet yang Epic Hero juga, jadi kalian tuh udah pasti dapet yang Legendary Hero, cuma masalah skinnya aja yang mana gitu ya. Sama pilihan hero-heronya tuh, cuma ada yang Legendary aja ya, yang belakangnya warna emas. Tapi harganya ya 1000 dolar gitu ya. Jadi kalian pilih-pilih aja nih, mau hero yang mana. Nah, jadi sekarang gue mau nunjukin gimana caranya kita bisa masukin saldo-saldo BUSD atau THG ini ke dalam Metamask-nya gitu ya. Jadi sebetulnya caranya sama aja kayak transfer biasa ke Metamask ya. Jadi kalau misalnya kalian punya BUSD, itu kalian tinggal kirim aja ke alamat Metamask kalian ya. Jangan lupa networknya itu di Binance Smart Chain ya, jadi mungkin kalian nanti butuh VPN juga untuk bisa connect ke Binance Smart Chain. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung, atau baru pertama kali mau main game-game NFT seperti ini, bisa cek video gue yang sebelumnya dulu. Ya, ngajarin gimana caranya kita top up dari rupiah, sampai jadi BUSD atau jadi BNB, sampai bisa jadi token-token lainnya, dan bisa nyampe ke dopet Metamask kalian gitu ya. Nah, itu buat yang BUSD ya. Sekarang gue mau nunjukin gimana caranya untuk dapetin yang THG. Kalian tuh sebenarnya mau dapet THG, tinggal ke Pancake Swap aja. Terus di sini ada klik yang exchange, terus jangan lupa connect-in wallet kalian juga ya, wallet Metamask kalian. Terus kalian misalnya mau swapnya dari BNB ya, kalian perlu pilih yang THG gitu ya. Cuma biasanya waktu awal-awal ini token THG itu belum ada ya, jadi kalian perlu copy-paste si token kontraknya ke sini ya, bagian token, terus di copy-paste ke sini. Itu token kontraknya, kalian bisa lihat di website-nya ya, tinggal copy yang ini. Pilih yang BIP20 ya, ini bakal gue copy juga di deskripsi di bawah gitu ya. Jadi kalian tinggal copy-paste aja, terus kalian tinggal masukin ke sini. Nah, nanti langsung gue detect ya, nama tokennya itu THG, tetan gem. Kalian tinggal klik import aja, terus ini klik I understand, terus klik import. Nah, kalau kalian udah pilih tokennya, kalian tinggal klik aja jumlahnya misalnya mau berapa, misalnya gue mau 40 dolar gitu ya. Nah, itu kalian tinggal klik swap aja ya. Nah, terus klik yang confirm swap. Nanti dia bakal minta Metamask kalian, terus kalian tinggal klik confirm aja ya. Nah, gitu ya, gampang ya. Jadi kalian yang mau beli legendary box juga, caranya gampang banget ya. Kalian tinggal perlu swap aja dulu, mau BNB kalian, mau BUSD kalian ke token THG-nya, supaya bisa beli yang ini gitu ya. Nah, nanti kalian, kalau misalnya udah selesai transfer atau swapping-nya, kalian bisa cek saldo kalian di sini ya. Kalian tinggal klik yang gambar ini, terus klik yang worth. Nah, nanti bakal ke-detek saldo kalian di sini ya. Misalnya kalau kalian punya BUSD, itu bakal ke-detek di sini, kalian punya berapa BUSD. Kalau misalnya kalian punya THG, kalian bakal ke-detek juga di sini. Kalian punya berapa THG gitu ya. Nah, terus nanti kalau kalian misalnya saldo-nya udah ada, kalian tinggal balik ke page yang ini. Nah, nanti begitu udah dibuka ya store-nya, kalian tinggal klik buy aja misalnya mau beli yang common box gitu ya. Kalian tinggal klik aja. Terus ini tuh kita dibatesin belinya cuma bisa satu ya, masing-masing box. Nah, terus nanti kalian tinggal klik purchase aja ya. Terus nanti mereka bakal ada GASP-nya juga pakai BNB. Jadi pastiin kalian juga punya saldo BNB-nya cukup gitu ya di wallet Metamask kalian ya. Nah, caranya sama juga ya untuk yang Epic Box. Itu cuma bisa beli satu juga. Sama yang Legendary Box juga sama ya. Cuma bisa beli satu gitu. Nah, gitu ya untuk kalian yang pengen beli box-nya gitu. Jadi ini nge-gacha ya. Jadi kalian nih hoki-hoki-an ya bisa dapet hero apa, sama skin-nya apa. Nah, kalau kalian yang pengen belinya lebih pasti-pasti, sebetulnya itu bisa lewat marketplace ya. Karena sekarang marketplace-nya udah dibuka dan kalian udah bisa beli hero-heronya yang dijual di sini ya. Nah, ini contohnya gini ya. Ini tuh kita Raiden, itu hero-nya common, skin-nya normal. Dan harganya tuh ada orang yang jual 0,2 WBNB gitu. Bang, WBNB ini apaan bang? Gimana caranya gue punya WBNB? Nah, ini beda lagi ya. Kalau di marketplace itu, mereka nggak bisa pakai BUSD sama pakai THG. Bisa pakainya tuh WBNB ya. Nah, kalian nggak usah bingung ya. Gimana caranya dapetin WBNB ini? Sebetulnya WBNB ini tinggal di-swap aja dari BNB ya. Kalian bisa lewat Metamask juga nge-swapnya ya. Kalian tinggal klik Metamask kalian. Terus klik yang swap. Nah, terus di sini ada select token. Kalian swap to-nya pilih yang WBNB ya. Nah, prep BNB. Jadi, nilainya BNB sama WBNB itu 1 banding 1 ya. Jadi, kalian nggak perlu pusing. Kalau misalnya kalian punya 1 BNB, itu senilai dengan 1 WBNB. Jadi, kalian tinggal klik aja mau nukernya berapa misalnya. 0,01. Terus, kalian tinggal klik Review Swap aja. Nah, nanti kalian tinggal ini klik I Understand aja. Nah, terus ini nanti kalian tinggal cek aja ya. Kalian tuh mau swap dari 0,01 BNB jadi 0,01 WBNB. Ini kalian tinggal klik swap aja. Kalau misalnya mau berubah jadi WBNB ya. Ini gue nggak mau swap, jadi gue bakal back aja ya. Nah, gitu aja ya. Jadi, nanti ke depannya setiap item yang dijual di marketplace ini bisa dibelinya hanya dengan WBNB aja ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah beli box-nya, kalian bisa langsung buka box-nya ya. Kalian tinggal ke inventory kalian aja. Terus, di bagian tetan box ya. Nah, di sini nanti bakal muncul nih box yang kalian udah beli. Misalnya ini gue ada 1 common box ya. Kalian tinggal klik yang open box aja nih. Nah, ini ya. Terus, kalian tinggal klik open box lagi. Kita lihat kita bakal dapet apa ya. Gue nggak pernah bakat nge-gacha sih sebetulnya. Moga-moga aja sekarang agak berbeda ya. Nah, press any kit open. Kita lihat. Kita dapet apa. Wuuuuh, hero apa ini? Titan Veinka ya. Oke, kita dapet hero yang common, tapi skinnya rare gitu ya. Dan GTHC battle-nya itu 237 ya. Jadi, GTHC battle ini nunjukin jumlah battle yang bisa kita pakai untuk menghasilkan token GTHC gitu ya. Jadi, semakin tinggi hero rarity kalian, atau skin rarity kalian, itu tuh ngaruhnya di jumlah ininya ya. Berapa match sih yang bisa kalian pakai untuk ngasilin GTHC-nya sebelum kalian perlu upgrade hero-nya. Ini kalian tinggal confirm aja. Lumayan lah ya. Dapet yang skin rare tuh. Biasanya gue agak sial. Gue udah expect-nya kita bakal dapetnya yang normal-normal ya. Taunya normal-rare ya, lumayan lah ya. Kita lihat harganya berapa ya, kalau di marketplace. Ya ampun, ternyata ada yang jual cuma 90 dolar juga ya. Jadi, gue agak rugi juga sih ya itu beli 100 dolar, tapi sebenarnya ya harga di marketnya 90 dolar gitu ya. Padahal skinnya rare loh ya. Tapi ya emang gak bakat gacha sih gue ya. Nah, terus misalnya kalau kalian tadi udah dapet hero-nya, kalian pengen jual ya. Itu juga caranya gampang banget. Kalian tinggal ke inventory kalian. Nah, di sini ada hero-nya. Kalian tinggal klik. Terus, kalian tinggal klik sell now ya. Nah, terus kalian tinggal isi aja kalian mau jual berapa BNB. Misalnya satu gitu ya. Nah, terus kalian tinggal klik sell now aja ya. Cuma ingat ini ada service fee-nya, sama perlu nanti bayar gas fee juga ya. Jadi, service fee-nya itu dalam bentuk WBNB, sama nanti gas fee-nya tetap dalam bentuk BNB gitu. Jadi, pastiin kalau kalian nanti swapping ke WBNB juga, BNB-nya sisain ya. Jangan di-swap semuanya. Nah, udah sih. Di video kali ini gue cuma mau ngasih lihat aja gimana cara kalian beli Titan Hero Box, gimana cara kalian beli hero di marketplace, gimana cara kalian buka box-nya, dan gimana cara kalian nanti kalau mau jual hero-nya ya. Jadi, sebetulnya simpel banget. Mirip sama waktu di Open Beta kemarin. Cuma bedanya sekarang ini udah hero-nya betulan gitu ya. Yang bisa kalian nanti pakai main, dan bisa buat mulai play to earn juga gitu ya. Oke, kali ini video sampai sini dulu aja. Jadi, buat kalian yang gak pengen tinggalan, sama update-update terbaru, gameplay-gameplay, tutorial, tips, and tricks tentang game-game NFT seperti ini. Jangan lupa di-subscribe ya. Di-subscribe karena gratis, tapi bisa bikin cuan. Jangan lupa di-like sama share juga. Comment juga di bawah. Yang mau di-join Discord channel gue, silahkan link-nya ada di bawah ya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan selanjutnya kalian semua. See you guys next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax